Syukur dengan Menjelang pelaksanaan konferensi tingkat tinggi atau KTTG20 di Bali pada November nanti sebuah seminar digelar oleh Institute for Development of Economy and Finance atau INDEF bersama dengan para pengamat dan akademisi Seminar yang digelar daring dan luring pada Rabu 15 Juni di Nusa 2 Bali ini merupakan bagian dari side event G20 Infrastructure WG Bersamaan dengan kegiatan tersebut Pendiri INDEF Prof. Didik J. Rahbini mengatakan ketidakpastian perang antara Rusia dan Ukraina yang terjadi sampai saat ini membuat ancaman inflasi semakin nyata terlihat dari harga-harga kebutuhan yang makin naik Kondisi tersebut membuat ekonomi negara-negara di dunia termasuk Indonesia disebutnya sebagai sedang bermasalah Didik J. Rahbini menambahkan guna mencari jalan tengah mengatasi permasalahan tersebut Indonesia harus ikut terlibat menyelesaikan konflik Rusia dan Ukraina melalui jalur diplomasi dengan negara-negara lainnya Namun di sisi lain ia juga mendorong pemerintah daerah mengawasi dan mencegah permasalahan ekonomi di daerah masing-masing Mendorong pemerintah pemerintah daerah harus sebetul-betul mengawasi kalau kekurangan beras kekurangan pangan macam-macam harus segera menyelesaikan tidak menjadi kelangkaan-kelangkaan itu tugas daerah masing-masing karena itu adalah TPI di bawah BIN bisa memakai imporan implasi Didik J. Rahbini juga mengatakan di sini Presiden Joko Widodo harus mengambil peran sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia melakukan langkah diplomasi dengan mendatangi sejumlah negara strategis seperti Jerman dan Inggris Menurut Didik ini harus segera dilakukan dengan tujuan untuk kepentingan dunia Dari Badu, Bali Pandi Yuda Kantor Berita Antara Mewarta Deku